Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas mengenai matriks, khususnya sesuatu yang belum disampaikan ketika di SMA, yaitu mengenai operasi baris elementer. Jadi, mengapa kita perlu belajar mengenai operasi baris elementer? Karena salah satunya bisa digunakan untuk menghitung inverse. Kenapa seperti itu? Ya, biasanya yang diajarkan itu kan ya hanya yang ukuran 2x2 ya. Terus bisa jadi 3x3, tapi yang 3x3 itu kan juga sudah sangat rumit ya. Jadi, ya itu kurang efektif. Tapi, pertanyaan umumnya adalah bagaimana kalau misalkan kita punya ukurannya adalah N di N. Jadi, ini salah satu alat yang bisa digunakan untuk mencari inverse yang ukurannya N kali N. dan secara umum. Jadi, nanti di akhir juga akan kita bahas mengenai bagaimana cara menggunakannya ya, untuk mencari inverse dari suatu matriks. Jadi, seperti yang sudah kita tahu, matriks itu kan kita punya kolom dan baris. Nah, ada 3 operasi baris elementer. Yaitu yang pertama kita bisa menukar letak 2 baris. Terus yang kedua adalah bisa mengalihkan baris di kolom. Dan yang ketiga adalah menambah suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Jadi, apa yang dimaksud di situ? Misal, kita punya, misalkan ya kita set X-nya 1, misal Y-nya 2. Ya kan? Berarti kita punya apa? Kalau kita punya X plus Y, ini jadi berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kalau misalkan kita punya X plus 2Y, berarti sama dengan? 5. Nah, sekarang bayangkan dari sini, kita punya X plus Y sama dengan 3. Diasumikan kita tidak tahu ya, kalau solusinya seperti ini ya. X-nya 1, Y-nya 2 ya. Jadi, kalau misalkan kita punya persamaannya, ini kita tukar. Jadi, misalkan kita punya X plus 2Y sama dengan 5. Terus kita punya X plus Y sama dengan 3. Nah, kira-kira untuk yang persamaan yang baru ini, 2 ini, solusinya sama atau tidak dengan yang pertama tadi. Jadi, ketika X-nya kita tukar sama dengan 2, apakah menghasilkan sesuatu yang benar? Tukar ya? Tukar ya? Iya nggak? Sama. Sama kan? Jadi, ini yang dimasuk dengan penukar letak dari 2 baris. Jadi, ketika kita tukar, nah itu kan tidak akan membuat perubahan untuk di solusinya. Terus, yang kedua, misalkan yang pertama kita tetap punya di sini 3. Terus, selanjutnya yang bagian kedua ini, saya kalikan dengan misalkan 2. Jadi, saya punya di sini 2X plus 4Y sama dengan 10. Ini solusinya kira-kira sama atau tidak? Jadi, seperti ini baris kedua dikirikan 2. Sama aja kan? Iya nggak? Untuk solusinya kan sama kan? Jadi, tidak merubah apapun. Terus, yang ketiga, misalkan saya, biasanya kan ini ya, waktu SMP itu kan terbiasa dengan yang namanya eliminasi kan? Jadi, misalkan saya ingin yang di sini X plus Y sama dengan 3. Terus, saya mau yang persamaan kedua itu dikurangkan dengan yang pertama. Berarti kita punya apa? X dikurang X itu 0. 2Y dikurang Y kan berarti Y. Terus, 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. Nah, di sini solusinya masih sama atau tidak? Sama ya. Nah, sama-sama menghasilkan Y-nya harus 2, X-nya harus 1. Jadi, bisa dilihat di sini, tiga operasi ini ya, kalau kita aplikasikan pada persamaan linier, nah, dia menghasilkan solusi yang tepat. Jadi, tiga-tiganya ini, semuanya, solusinya harus X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Begitu pula kalau kita bekerja di matrix. Jadi, kalau misalkan di matrix itu, kita bisa melakukan tiga operasi baris ini ya, karena kita deal-nya kan dengan barisnya. Jadi, untuk idenya kurang lebih seperti itu ya. Kenapa ada tiga ini? Kita bisa menukar dua baris, mengalihkan baris dengan skala retak 0, atau yang contohnya tadi, kita akan mengalihkan persamaan kedua dengan 2, dan yang ketiga adalah menambah suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Jadi, contohnya tadi, persamaan kedua itu ditambahkan dengan negatif 1 dikali persamaan per sama. Ini sedikit pengenalan ya, tentang tiga operasi baris elementer. Nah, karena ada kata elementer di sini, nah, kita punya juga matrix elementer. Jadi, apa itu matrix elementer? Adalah matrix yang diperoleh dari matrix identitas, terus dikenakan tepat satu dari operasi baris elementer. Jadi, kalau misalkan adik-adik masih ingat, untuk matrix identitas, itu kan intinya, dia adalah matrix yang diagonalnya itu satu, terus lainnya ini nol. Ya kan? Jadi, semuanya nol kan? Jadi, contohnya kalau misalkan kita punya ukurannya 2 x 2, yang artinya banyak barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti kan kita punya ini satu, nol, eh, satu, satu ya. Di sini nol, nol. Jadi, ini matrix identitas yang ukurannya 2 x 2. Nah, di sini bisa kita kenakan operasi baris elementer. Jadi, misalkan kita tukar, ya. Tukar jadi B1 dan baris kedua kita tukar. Nah, kita punya matrixnya jadi 0, 1, 1, 0. Nah, ini salah satu contoh matrix elementer. Jadi, penggunaan dari operasi baris elementer ini nanti akan berulang-ulang, ya. Karena memang kata kuncinya di tiga ini. Kita bisa tukar 2 baris. Bisa kalikan baris dengan suatu skala rata 0. Dan yang terakhir, ya, satu baris bisa ditambahkan dengan kelipatan baris yang lain. Nah, jadi, ini kalau kita punya E-nya, itu matrix elementer yang diperoleh dari matrix identitas I. Yang dikenakan OBE itu maksudnya ini, ya. Operasi baris elementer. Jadi, kan kita punya 3 tadi, kan. Jadi, OBE itu ya salah satu dari 3 tadi, ya. Jadi, kalau misalkan kita operasi, jadi seperti ini tadi bisa ditukar, bisa dikalikan, bisa juga ditambah dengan kelipatan baris yang lain. Jadi, E dikali A itu adalah matrix yang diperoleh dari matrix A dikenakan OBE tersebut. Jadi, maksudnya apa? Contohnya, kalau misalkan kita punya A-nya seperti yang di awal tadi, ya. Di contoh tadi, kita punya apa tadi? 1, 1, 3, 1, 2, 5. Jadi, 1, 1, 3, 1, 2. Atau inilah, 1, 1, 1, 2, lah. Jadi, misalkan kita ingin menukar barisnya. Jadi, baris pertama jadi baris kedua, 2 jadi pertama, ya. Ini kan jadi baris 1 jadi 2, kan. Berarti kan intinya kita punya 1, 2, 1, 1, kan di sini. Jadi, baris pertama jadi baris kedua, baris 2 jadi baris pertama, kan. Nah, kalau misalkan kita punya identitas 0, 0, 1, terus kita lakukan hal yang sama B, 1, 2 tadi, berarti kan kita punya di sini 0, 1, 1, 0, kan. Jadi, baris pertama ditukar dengan baris kedua. Jadi, misalkan ini matriks E-nya, berarti kan kita punya misal E dikali A jadi apa? 0, 1, 1, 0, dikali ke 1, 1, 1, 2. Ya, untuk pengaliannya, kalau misalkan masih bingung nanti bisa ceknya di ini, ya. Jadi, kalau misalkan ini kita kalikan, berarti kan kita jadi punya 1, E2, 1, 1. Jadi, ini yang dimasuk dengan cifat yang di atas ini, teori 1. Intinya, sebenarnya, kalau kita melakukan operasi baris elementer pada matriks A-nya, ya kan, itu akan sama seperti kita melakukan operasi yang sama pada matriks identitas, kita mengalihkan E-nya ini dari kiri ke A. Jadi, bisa dilihat ya di sini, ya. Hasil akhirnya dia sama, kan. Oke. Ini yang dimasuk dengan ini. Dan, ya, contoh lain, kalau misalkan kita punya A-nya seperti ini, terus kita lakukan beberapa kali operasi baris elementer. Jadi, kan di sini, misalnya, ini kan sama saja ini ya, baris pertama ditukar dengan baris ketiga, ya ini ya. Ya kan. Bisa dilihat ini baris pertamanya 52, ini baris ketiganya kan 502, terus di sini negatif 237, di sini negatif 237. Jadi, kan, kalau kita lihat, seperti ini tadi, kita kan sama saja, oh ini, ada sedikit ini ya. Jadi, A-nya ini, itu kan sama dengan, kalau kita punya I-nya, I3 ya, ini kan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, kalau misalkan kita tukar di sini, jadi baris 1, 3, berarti kan jadi matriks yang ini kan. Jadi, yang baris pertama jadi 0, 0, 1, yang kedua 0, 1, 0, yang ketiga jadi 1, 0, 0. Dan, kalau kita kalikan, nah, hasilnya akan sama kan, seperti yang di atas ini. jadi ini gunanya operasi baris dan hubungannya dengan matriks identitas. kalau misalkan kita melakukan seperti ini terus-terusan, jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalkan kita mengoperasikan 1 baris, jadi menggunakan 1 OBE, jadi 1 OBE akan menghasilkan 1 matrix elementer tadi ya. Iya nggak? Jadi, contohnya di sini 1 operasi, kita dapat 1 E. Terus, kalau ini di operasi lagi, nanti kan muncul E lagi yang di sini ya. Jadi, kalau misalkan kita melakukan operasi baris elementer tadi, beberapa kali, misalkan sampai K kali, berarti kita bisa ya mendapatkan sebanyak K kali juga matriks E. Nah, kalau misalkan kita buat matriksnya sampai menjadi endingnya di sini, di operasi baris terus, sampai jadi di atas, berarti nanti di sini kita bisa dapatkan apa ya? Kita bisa dapat inversenya dari matriks A. Iya nggak? Ini bisa dibayangkan ya. Misalkan kita melakukan 1 operasi baris elementer, kita menghasilkan 1 E, ini dioperasikan lagi, dapat E yang lain, operasikan lagi dapat E yang lain, terus kalau kita operasikan terus sampai di sini, misalkan dapat identitas, berarti kita punya serangkaian operasi baris elementer tadi, yang menghasilkan matriks-matriks elementer tadi, akan kalau kalikan jadi inverse dari A-nya. Nah, supaya lebih mudah ini ya, kita langsung ke contoh saja ya, supaya tidak ribet. Jadi, intinya adalah bagaimana cara mencari inverse dari suatu matriks secara umum. Jadi, di sini kita sudah berbicara ukuran 2x2 lagi, atau 3x2 lagi, jadi kita berbicara NxN, jadi sebarang N ya. Nah, bagaimana cara mencarinya secara umum, intinya adalah kita jejarkan matriks A-nya ini dengan matriks identitas, terus selanjutnya adalah ini kita lakukan operasi baris elementer, dan identitasnya juga kita lakukan OBE yang sama dengan yang kita lakukan pada matriks A. ID-nya sama seperti yang di awal tadi. jadi kita bisa melakukan OBE dengan ya I-nya di OBE, terus A-nya juga di OBE ya. Jadi, contohnya langsung saja ya, ke contoh ya, supaya lebih mudah ya. Jadi, misalkan A-nya seperti ini, 102, 121, 353 ya. Nah, kita mau mencari inverse dari matriks A. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita jejarkan dengan matriks identitas. Jadi, ini A-nya, ini I-nya ya. Jadi, A-nya, ini identitasnya. Terus, kita coba bagaimana caranya dengan serangkaian operasi baris elementer membuat A-nya itu targetnya ini jadi identitas ya. Jadi, yang sebelah kiri ini kan masih A. Nah, bagaimana caranya membuat yang sebelah kiri ini jadi I, nah, nanti yang kanan itu jadi A inverse. Itu, itu ide-nya. Tapi, operasi baris elementer apa yang dipakai itu menyesuaikan dengan matriksnya. Jadi, itu yang perlu dipahami. Nah, bagaimana patoannya? Patoannya adalah pertama, kita set supaya pojok kiri atas itu satu, terus di bawahnya itu jadi 0 jadi 0. Jadi, bagaimana caranya membuat pojok kiri atas 1 bawahnya 0? Nah, ini kebetulan di kiri atas sudah 1. Terus, bagaimana cara membuat bawahnya 0? Nah, berarti baris kedua dikurang dengan baris pertama. Ya, kenapa? Karena kita punya di sini 1, 1 kurang 1 kan 0. Ya, nggak? Terus, ini 2 dikurang 0 berarti kan 2 ya. Terus, di sini 1 dikurang 2 berarti negatif 1. Terus, di sini 0 kurang 1 berarti negatif 1. 1 kurang 0 1. 0 kurang 0 0. Jadi, ya, yang agak sulit dari operasi baris elementer di sini sebenarnya lebih ke ketelitian ya. karena kita deal dengan angka yang lumayan banyak. Jadi, ya, kalau prinsipnya kan kurang lebih mudah lah dipahami ya. Cuma harus sangat berhati-hati. Selanjutnya, ini pengennya baris ketiga paling kiri 0. Kita punya di sini angkanya 3. Ya kan? Gimana caranya supaya 3 ini jadi 0? Berarti kan sama saja baris ketiga dikurang 3 baris pertama. Ya nggak? Karena kita punya baris pertama ini angkanya 1 supaya ini jadi 0 sama seperti eliminasi kan sebenarnya ID-nya kan. Seperti yang di awal tadi kan. Gimana caranya membuat coefficient yang depannya itu 0 kan. Sama kan. Berarti kan kita baris ketiga dikurang 3 baris pertama. Berarti kan kita punya 3 dikurang 3 kali 1 kan berarti jadi 0 ya. Terus 5 dikurang 3 kali 0 berarti masih 5. Terus 3 dikurang 3 kali 2 3 kurang 6 itu negatif 3. Terus di sini kita punya 0 dikurang 3 kali 1 berarti kan negatif 3. 0 dikurang 3 kali 0 masih 0. 1 dikurang 3 kali 0 berarti 1. Nah itu patoannya seperti itu. Jadi pertama kita set di sini 1 terus bawahnya 0. Selanjutnya supaya jadi identitas gimana caranya? Ya kita buat yang di sini 0 di sini 0 di sini 1 kan. Ya. Nah keuntungannya karena di depan tadi bawahnya semuanya sudah 0 berarti kita bisa menggunakan yang di baris kedua ini untuk ya gimana caranya biar jadi 1 kan. Nah di sini apa yang dilakukan ini? Dari ini ke sini ya. Jadi dari yang ini ke yang bawah ya. Apa yang dilakukan di sini? Kita punya 1 0 2 terus di sini 0 2 negatif 1 0 1 berarti kan ini diapakan nih supaya jadi 1. nah ini kebetulan di sini ini ya kita pakai baris ketiga dikurang 2 baris pertama ya. Iya enggak? Jadi bisa dilihat di sini 5 dikurang 2 kali 2 kan 4. Jadi 5 kurang 4 kan 1 ya. Berarti kan jadi di sini 1. Terus di sini negatif 3 dikurang 2 kali negatif 1 kan berarti negatif 1. Terus di sini negatif 1 eh negatif 3 dikurang 2 kali negatif 1 pas kan negatif 1. 0 dikurang 2 negatif 2 di sini 1 dikurang 0 ini 1 kan. Nah targetnya ini gimana caranya supaya tengahnya 1 kan? Kita sudah punya ini yang di paling bawah kan ini sudah 1. Berarti ini ditukar aja baris 2 dan 3 ditukar. Jadi sekali lagi ya kita patoannya ini tadi gimana caranya buat matrix identitas. Jadi kita di posisi sini kita sudah punya ini ya di posisi ini di posisi yang sini ini kan kita sudah punya sesuatu seperti ini kan? Cuma kita belum punya di sini 0 makanya kita buat ini 0 Nah gimana cara membuat 0 ya? Jadi dari sini ke sini nah kita punya 2 disini ada 1 supaya 0 berarti gimana caranya? Berarti kan baris ketiga dikurang 2 baris kedua ya? Iya nggak? Karena 2 dikurang 2 kali 1 kan jadi 0 nah itu semuanya mengikuti nanti jadi disini 2 dikurang 2 kali 1 0 terus negatif 1 dikurang 2 kali negatif 1 berarti kan jadi 1 terus kita punya disini negatif 1 dikurang 2 kali negatif 1 jadi 1 1 dikurang 2 kali negatif 2 kan berarti 5 ya pas 0 dikurangi 2 kali 2 negatif 2 nah ini sudah bagus ya kita sudah punya disini 1 0 0 0 1 0 supaya jadi identitas kita inginnya atasnya disini semuanya jadi 0 0 kan nah karena disini sudah punya 1 kan ini kan di tahap ini ya gimana caranya membuat atasnya 1 ini semuanya 0 berarti kita punya ini kan negatif 1 nah disitu tahapannya apa berarti disini kita punya baris kedua dikurang eh ditambahkan ya baris ketiga dan baris pertama dikurang 2 baris ketiga jadi endingnya kita punya disini 100 0 0 1 0 0 1 jadi ini jadi identitas terus yang di kanan ini jadi inversenya jadi itu untuk cara menggunakan operasi baris elementer mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan karena beda matriks beda beda urutan tapi prinsipnya sama lah gimana caranya kiri atas jadi 1 terus bawahnya 0 semua terus setelah itu tengah jadi 1 atas bawahnya 0 selanjutnya kanan bawah jadi 1 atasnya 0 semua nah pakai OBE yang mana itu terserah jadi bisa jadi satu langkah ini ada yang menggunakan OBE yang berbeda tapi hasil akhirnya tetap I ya gak masalah karena kan itu sekedar algoritmanya aja yang berbeda tapi nanti inversenya juga hasilnya akan sama ada yang mau ditanyakan mungkin karena ini sesuatu yang baru ya jadi ya langkah lebih baiknya kalau dijelaskan secara langsung permisi pak permisi pak yep bapak tadi kan untuk mengejakan patokannya patokannya harus jika di dalam patokannya tidak satu bagaimana nah oke patoknya yang bagus jadi di OBE tadi di depan ya depannya mana oke operasinya mana ah ini jadi kan kita punya tiga kan disini nah kita bisa mengalihkan baris dengan skalar tak nol jadi contohnya misalkan kita punya 5 10 3 lah 1 2 4 1 5 5 misalkan ya hanya seperti ini ya misalkan ya terus kita pengen yang pertama kiri atas ini misalkan kita set jadi 1 itu bisa dengan baris pertama dikalikan dengan 1 per 5 kan atau baris pertama dibagi 5 jadi kita bisa jadi berapa ini 1 2 3 per 5 kan jadi ini sudah jadi 1 atau mungkin cara lain ya bisa ditukar-tukar kan jadi misal baris pertama dan baris kedua ditukar kan jadi 1, 2, 4 5, 10, 3 1, 5, 5 ini kan sama-sama kiri atas 1 kan jadi ya gimana cara menjadikan satunya ya kita bisa menggunakan ya terserah mau 1, 2, 3 boleh dibagi langsung itu paling mudah ya sebenarnya cuma kadang-kadang itu nggak enaknya kalau dibagi langsung seperti ini kita akan dapat pecahan 3 per 5 jadi ya itu intinya kalau misal disini kita punya misalkan nanti dikali 1 per k ya pasti jadi 1 kan baris itu dikali 1 per k itu cara paling mudah cuma ya nggak enaknya kadang-kadang muncul pecahan sih kalau langsung dibagi baris itu jadi sekali lagi 1 baris ya jangan hanya 1 entry baik jadi memang kesulitannya untuk yang disini lebih ke ini ya kalau menurut saya sih lebih ke ketelitian sih karena ya kita lakukan 1 operasi itu 1 baris kenapa semua kan dan ya kadang-kadang plus minus itu ya harus diakui memang kadang lupa kan kita ngalihkan minus minus kali minus jadi plus kita tahu tapi kalau sudah konteksnya angkanya banyak bisa jadi ada yang miss jadi ya pertama kenelitian sih kalau menurut saya sekali lagi patohannya ya gimana caranya menjadikan matrix identitas dan ini nanti berguna untuk materi selanjutnya yaitu sistem persamaan linier karena untuk mencari solusinya kita bisa gunakan OBE ini jadi ya contohnya misalkan kita bekerja di suatu perusahaan terus ya contohnya perusahaan tersebut menghasilkan beberapa produk kan jadi kadang-kadang itu kan kita butuh ya untuk menghitung solusi dari masing-masing produk itu harus diproduksi berapa kan supaya hasilnya maksimal dan ya ini salah satu caranya dan OBE ini juga biasa disebut dengan eliminasi gauss karena yang pencetus awalnya itu dari gauss dan kalau lihat dari sejarahnya itu pas masih muda sekali itu dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan dari penggajiannya jadi masih umur berapa tahun masih masih kanak-kanak jadi ada kendala di penggajian itu kan beliau bisa ya menyelesaikan ada kesalahan di penggajian itu dan kalau gauss itu memang dikenal sebagai ini pangeran matematik jadi ya memang dari sisi ininya ya di atas rata-rata ini juga biasa disebut dengan eliminasi gauss terus nanti kalau sampai akhir sampai identitas ini biasa disebut juga dengan eliminasi gauss jordan ini kurang lebih seperti itulah dan kita bisa cek ya hasil dari ini tadi ya hasil dari operasinya terakhir tadi kan negatif 1 negatif 10 4 dan seterusnya kan dan ternyata kalau kita kalikan betul jadi A nya kalau dikalikan dengan hasil yang kita peroleh ternyata betul jadi identitas itu satu satu part yang memang kalau menurut saya sih lebih baik untuk disampaikan langsung maka dari itu di awal tadi saya mengatakan agak sedikit panjang untuk pertemuan pada pagi hari ini dan ya kebetulan memang butuh ini karena saya enggak tahu ya aneh jadi setelah dari else itu tiba-tiba aplikasi connect yang di windows 10 itu hilang kok enggak bisa kan jadi enggak ada biasanya kan menghubungkan tablet ke laptop saya pakainya connect itu terus saya coba googling ternyata update dari windows bulan julie itu dia menghilangkan connect itu aneh saya enggak tahu kenapa cuma dikatakan katanya karena kurang ini jadi banyak orang yang lebih suka pakai chromecast jadi misalkan ada yang belum tahu ya intinya kita bisa memproyeksikan layar dari hp atau tablet itu ke ya bisa ke tv bisa ke laptop pakai ada satu device lah kecil lah itu nanti connect ke wifi terus layarnya bisa langsung tertampil di layar yang lebih besar jadi sisanya bisa untuk latihan ya ini ada beberapa karena ya seperti yang bisa dilihat tadi kan memang kata kuncinya lebih ke latihan jadi bisa dicoba ini ada beberapa matrix coba di OBE nanti hasil akhirnya gimana kalau misalkan latihan salah satu caranya untuk ini ya mengecek ya jadi di internet itu saya enggak tahu yang bikin website-website seperti ini gimana caranya kan jadi kenapa keyboardnya enggak muncul ini o operation calculator jadi contohnya misalkan ini terus misal kita punya 3 kali 3 ya submit terus tinggal dimasukkan jadi contohnya tadi misal apa ini tadi di awal tadi kita punya A nya ini ya ini ya 1 0 2 1 0 2 1 2 1 jadi disini misal 1 0 2 1 oh ya kalau misalkan ujian tolong ini ya operasi yang digunakan tetap ditulis ya sama seperti saya tadi kan juga ini baris keberapa dikurang baris keberapa atau ada yang ditukar itu semuanya ya tolong ditulis 353 karena mempermudah untuk pengoreksian kalau tidak kan jadi enggak tahu kan ini benar-benar jadi bisa untuk latihan bisa untuk melihat kan jadi contohnya disini sudah dijelaskan kan jadi ini yang pertama negatif 1 kali baris pertama kali ditambahkan ke baris kedua supaya di kiri tengah itu jadi 0 terus negatif 3 yang operasi kedua negatif 3 ditambah baris pertama negatif 3 kali baris pertama ditambahkan ke baris ketiga supaya kiri bawah 0 terus ini dikalikan setengah ya terus selanjutnya ini nge-nolkan yang bawah terus habis itu oh ini masih ini ya masih yang echelon biasa ya belum sampai jadi jadi reduce nah ini yang sampai 1-0-0 kan jadi ya ini salah satu cara ketika latihan untuk mengecek ya apakah ya hasil akhirnya sudah betul atau belum atau semua yang perlu dipahami ya kadang-kadang kan kita boleh menggunakan urutan yang berbeda kan kalau ini kan dia by default itu mencari supaya kiri atas 1 langsung dibagi bawahnya dinolkan terus tengahnya 1 langsung dibagi atas bawahnya dinolkan kanan bawah 1 langsung dibagi juga atasnya dinolkan jadi ya karena dia ini ya karena kalkulator kan jadi lebih mudah kan jadi dalam artian kalau misalkan deal dengan pecahan pun gak ada masalah tapi kalau manual orang itu kan lebih prefer kalau tidak ada pecahannya jadi mungkin ya perbedaannya disitu dan bisa digunakan untuk mengecek waktu latihan jadi untuk hari ini mungkin itu sih yang yang benar-benar ingin saya sampaikan langsung ada yang mau ditanyakan mungkin sisanya tinggal latihan kalau menurut saya pas saya zin bertanya halo halo ya saya zin bertanya misalkan operasi 1 min 2 B2 itu hasil hasil di B2 itu tergantung ini tergantung style-nya masing-masing kalau menurut saya jadi bebas jadi bebas kalau saya melihatnya gini ya baris pertama dikurang 2 baris kedua berarti kan yang ingin kita taruh yang ingin kita ganti itu kan baris pertama kan ya gak bisa bisa dikenangkan kalau saya pribadi ya dari sisi kalimat ya jadi misalkan baris pertama dikurang 2 baris kedua itu kan seolah-olah seperti kita ingin mengganti baris pertama dengan cara bagaimana mengurangkan dengan 2 baris kedua berarti kalau saya yang diganti baris pertamanya tapi sebenarnya yang penting konsisten jadi kalau misalkan memang ingin yang baris keduanya yang diubah berarti ya seterusnya di sepanjang cara menulisnya disamakan saja oke Pak makasih nah itu tadi pembahasan mengenai operasi baris elementer dan juga bagaimana cara mengaplikasikannya dalam mencari inverse dari suatu triks sekian saja video kali ini semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati